. 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 Manajemen Rans Nusantara FC nampak masih memahami pencapaian yang diraih pelatih Rahmat Darmawan di Liga 1 2022-2023. Dari tiga pertandingan terakhir di Liga 1 2022-2023, Rans Nusantara FC mencatatkan dua kali imbang dan sekali kekalahan. Dikatakan Rahmat Darmawan, sejauh ini, belum ada sikap tegas yang diberikan manajemen Rans Nusantara FC terkait performa team. Saya rasa kami masih on the track, belum ada apapun, tapi kami ingin menang, karena, striker baru gabung, ucap Rahmat Darmawan, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Jadi wajar belum secara keseluruhan ada di dalam performa terbaik kami. Mendatangkan pemain butuh chemistri, kesepahaman satu dengan yang lain butuh waktu, saya rasa semua bisa mengerti, kata pria yang akrab di Sapa RB itu. Di satu sisi, RB sangat berhasrat mempersembahkan tiga poin pertama bagi Rans Nusantara FC di Liga 1 2022-2023. Saya enggak boleh ekskusi, saya punya tantangan untuk menyelesaikan masalah ini, tutur mantan pelatih Barito Putera tersebut. Berusaha untuk menghilangkan kesan main bagus, tapi enggak bisa menang, ijar RD. Saat ini, Rans Nusantara FC untuk sementara menempati peringkat ke-16 dengan perolehan dua poin. Sementara itu, dalam pekan ke-4 Liga 1 2022-2023, Rans Nusantara FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Terima kasih telah menonton!